Oke ini dia setelah saya rapikan semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita kedatangan servisan tv lagi ini tv merek samsung maaf ini agak silah karena ini masih siang kita coba corok dulu kita lihat bagaimana kondisinya ya ternyata cuma garis melintang tapi ada yang lain garisnya tidak lurus dia bergelombang oke kita akan coba cek saja di bagian vertikal terlebih dahulu oke teman-teman ini saya sudah bongkar tv nya dan saya sudah cek di bagian vertikal nya itu semua tegangannya normal output nya juga normal input dari isimicom juga normal jadi kita tinggal cek di bagian yuk nya karena biasanya juga itu kalau tv bergelombang itu biasa di bagian yuk oke teman-teman pertama-tama saya akan coba cek dulu yuk nya ini bagian yuk nya yang di belakang itu untuk gulungan horizontal dan di depannya untuk gulungan vertikal nya oke kita cek dulu di bagian horizontal ya di horizontal terbaca 3 ohm artinya normal kemudian kita ke vertikal sepertinya dia tidak terbaca atau dia putus oke kita bersihkan dulu kemudian kita akan lepas kayuk nya kita lepas socket CRT nya kemudian kita beri tanda di cincin nya coba berjaga-jaga nanti dia bergeser kemudian kita lepas yuk nya penguncian nya juga yang di samping kemudian lembarkan skrup nya kemudian kita tarik pelang-pelang keluar itu dia penampakan yuk nya yang terlihat itu gulungan horizontal bagian dalam kemudian yang di atas ini gulungan vertical nya ini yang akan kita bongkar kita akan cek dan kita akan lihat di sebelah mana yang putus kita akan lihat di sebelah mana yang di atas ini yang di atas ini kita akan lihat di sebelah mana yang di atas ini ini untuk mengatakan kapal selamat menikmati ini bisa diperhatikan disini ada bekas sambungan sepertinya yuknya sudah pernah diservis juga sebelumnya kemudian ini kaut yang putus bisa dilihat ini sudah berjamur mengakibatkan dilitannya putus kita akan bersihkan dulu jamurnya menggunakan cairan thinner kemudian kita akan sambung oke saya akan sambung di bagian luar saja kita kerok-kerok sedikit kemudian kita plintir kemudian kita solder selanjutnya kita akan cek apakah gulungan sudah terhubung ya sepertinya sudah terhubung sudah terbaca 18,7 ohm selanjutnya gulungan yang kedua kita akan bongkar juga sama seperti tadi oke teman-teman setelah saya sambung semua yang putus kemudian kita akan cek apakah gulungan yuknya sudah normal ya untuk vertikalnya sudah normal sudah terbaca 12 ohm kemudian horizontalnya 3,7 ohm oke kita akan langsung pasang saja dan kita akan coba oke teman-teman ini setelah saya pasang yuknya saya sudah pasang semuanya cincinnya dan juga socket shirtnya kemudian kita akan tes dan kita akan lihat hasilnya bagaimana bisa dilihat di kaca sepertinya tampilannya sudah penuh kita akan coba kasih antena darurat ya sepertinya gambarnya sudah keluar oke saya akan coba rapikan kembali TV nya kita akan lihat apakah gambarnya sudah sempurna oke ini dia setelah saya rapikan semuanya seperti ini ya gambarnya sudah sempurna sudah tidak kayak tadi lagi dan ternyata permasalahannya cuma di bagian yuk yang keduanya putus terima kasih banyak sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati